Anoa atau Kerbau kennit adalah mamalia endemik terbesar yang mendiami pulau Sulawesi dan Duton. Anoa terdiri dari dua spesies berbeda yaitu Anoa dataran tinggi atau Bubalus quarlesi dan Anoa dataran rendah atau Bubalus depresi cornis. Anoa adalah herbivora yang memakan kedaunan dan rumput. Anoa memiliki bentuk yang sangat khas. Mereka memiliki badan dan kaki yang pendek serta tanduk yang melengkung ke belakang. Anoa dataran rendah memiliki tubuh setinggi 120 cm dengan berat mencapai 400 kg. Lebih besar daripada Anoa dataran tinggi yang memiliki tubuh setinggi 90 cm dengan berat hanya 300 kg. Taukah kalian, Anoa mampu menghasilkan bau menyengat ketika terancam melalui sebuah kelenjar preorbital yang ada di dekat mata mereka. Selain untuk melindungi diri, bau tersebut juga digunakan Anoa untuk menandai wilayah dan sebagai sinyal untuk kawanannya. Anoa adalah hewan yang dilindungi karena terancam punah. Jumlah populasi Anoa dataran rendah diperkirakan hanya tersisa sekitar 2.500 hingga 10.000 ekor saja. Sedangkan Anoa dataran tinggi hanya tersisa kurang dari 1.000 ekor saja.